Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wala amma ba'd Masih dibab ke 110 Dari syarah usul sunnah Ya Sampai kepada Penjelasan dari Asyik Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Wa murad المصنف Huna biqawlihi anna usul albida Erba'ah abwaab Erba'ah abwaab Al-Zahir Wallahu alam Anna hu yaqsudu usul al-firaq Al-Lati Akhbaran nabiyu sallallahu alaihi wa sallam An huduthiha Fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam Setaftariku hathihi l-umma Ala thalathin wa sabiina Firqah Kulluha fi al-Nar Illa wahidah Qaloo Man hiya ya rasul Allah Qal Man kan ala ma anah Alayhi yawm wa ashabi Hadehi yi la farquah Al-Najiyya 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 Jadi yang dimaksud dari perkataan al-imam al-barbahari rahimahullah bahwasanya Usul bid'ah ada empat pintu Wallahu'alam yang zahir adalah Yang dimaksud oleh perkataan musannif rahimahullah adalah Sebagaimana yang dikhabarkan Nabi SAW bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan Kesemuanya berada di neraka kecuali hanya satu golongan Satu golongan inilah yang dibilang al-firqah an-najiyah Yang masih bertahan di atas sunnah Yang ini kemurnian agama sebagaimana datang dari Rasulullah SAW Mereka sebagaimana di sabda lain Rasul SAW bersabda Menggambarkan kelompok tersebut ketika para sahabat bertanya Kelompok yang mana itu yang satu itu ya Rasulullah Rasul berkata Mereka yang masih berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini Yang ini konsep atau metode beragama Rasulullah SAW dan para salafus salih pada masa itu Mereka yang beragamanya masih seperti konsep tersebut Mengikuti konsep Rasul dan para sahabat r.a.w. itulah yang satu kelompok yang terselamatkan dari neraka Itu yang dibilang al-firqah an-najiyah Bahasa lain atau istilah lain dari istilah-istilah yang dimaksud dengannya ahlus sunnah Rasul SAW juga memperingatkan di hadith lain Barang siapa yang hidup diantara kalian Yang ini sepeninggalku kelak nanti akan banyak melihat terjadi Terjadinya perselisihan, perpecahan Maka wajib kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafat Berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW Dan sunnah para salafus salih ala rasihim terutama para khulafat Adalah jalan keselamatan dari terjadinya perpecahan tersebut Sebagaimana Rasul gambarkan yang akan terpecah menjadi 73 golongan Mereka tentunya yang memperdulikan dan mencari keselamatan mereka Akan mencari kelompok mana yang selamat tersebut Yang selamat adalah mereka yang berada di atas sunnah Rasul SAW Dan jalan para salafus salih Disebutkan disitu Dan sunnah para khulafat rasihim Yang ini mewakili para salafus salih secara keseluruhan Nah hadith demikian Rasul menggambarkan bahwasannya kelak nanti umat akan terbagi menjadi 73 golongan Ini mimbar tahvir Ini khabar yang Rasul sampaikan tujuannya adalah Memberikan peringatan sebagai bentuk nasihatnya kepada umatnya Dan bahwasannya akan terpecah umat ini sebagaimana terpecahnya umat-umat terdahulu dari kaum Yahudi dan Nasrani Jadi Rasul memperingatkan umatnya untuk hati-hati dalam kondisi demikian Dan juga Rasul mendorong umatnya agar mereka bertahan di atas sunnah Rasul SAW Dan sunnah para salafus salih terutama khulafat rasihim Dan bahwasannya itu ada juga keterangan dari Rasul SAW Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan keselamatan lain kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah Dan kemudian mengambil jalan lain bersama kelompok-kelompok lain Maka terancamlah mereka di neraka Terancamlah mereka di Dengan neraka Jadi firqah-firqah ini yang muncul banyak Banyak kelompok-kelompok yang muncul Sepeninggah Rasulullah SAW Tapi kelompok itu usulnya ada empat Sebagaimana selalu kita sampaikan Usulnya ada empat yaitu Rafidah, Tushyia, Khawarij, Khoderiah, dan Murjia Nah disini juga disebutkan oleh Asyikh Rafidahullah Tentang firqah-firqah tersebut Firqah yang pertama Yang menjadi empat usul bid'ah itu Salah satu dari empat usul bid'ah tersebut Adalah firqah syia Syia, ya, Rafidah Awal maa hadathat bimaktala Uthman RA Hina majaa Abdullah ibn Sabah al-Yahudi Wa ahdatha al-fitnata fi al-Muslimin Wa da'a ila al-tashayyu' Al-Ali ibn Abi Talib RA Wa anahu huwa al-wasiyyu Ba'dan Rasul SAW Wa anna sahabah zolamu Wa akhazul khilafata minhu Fa min thalika al-wakad zaharat tashayyu' Wa kad zakhar al-ulama Anna syia firqah kathira Syia ini muncul pertama Digerakkan oleh Abdullah ibn Sabah Ibn Sabah, al-Yahudi Ya, Abdullah ibn Sabah ini Mulai muncul di masa Uthman RA Mulai bergeraknya Sehingga akhirnya terbunuhnya Uthman RA Dia mulai menyebarkan Khabar bahwasannya Ali lah yang menjadi Ahli wasiat Rasulullah SAW Harusnya Ali yang mendapatkan Posisi tersebut untuk memimpin umat Sepeninggal Rasul Tapi para sahabat Yang di Abu Bakar Omar Uthman Menzoliminya Merampas hak tersebut Dari Ali Radiyallahu anhu Ya Dia memberikan gambaran demikian Kepada para kaum muslimin Yang jauh dari Bimbingan para sahabat Rasul SAW Dia berkeliling Di negeri-negeri kaum muslimin Emang niat gitu Untuk menyebarkan idea itu Ya Di antara para kaum muslimin Yang jauh dari Bimbingan Rasul SAW Dia berkeliling di Mesir Kemudian di Kufah Di Basrah Ya di Irak Di Syam Dia berkeliling nih emang Sengaja untuk menyebarkan ide itu Ya Abdullah ibn sahabat Dia adalah seorang Yahudi Yang berasal dari negeri Yemen Ya Berasal dari negeri Yemen Dan dia seorang Yang melakukan propaganda besar Kepada kaum muslimin Dia menampakkan keislaman Masuk ke barisan kaum muslimin Dengan tujuan untuk Menghancurkan Islam Ya Ini Abdullah ibn sahabat Terkena dengan gerakannya itu Gerakan sahabat ijah ini Ya Underground gerakannya Hakikatnya Abdullah ibn sahabat Sebagaimana dikatakan para ulama Dia adalah bapak dari dua sekte Dua sekte Dua firqoh sesat Bapak dari dua firqoh sesat Abdullah ibn sahabatnya Dia bapaknya Founding father Dari dua sekte sesat Ya Yaitu dari Raufillah Dan dari Khawarij Bapaknya itu sama Yaitu Abdullah ibn sahabat Al-Yahudi Ya Dia membicarakan Dia menyebarkan kebencian Di kalangan masyarakat Dengan menyebarkan Berita-berita Yang menyimpang Tentang Usman ibn afan Radiyallahu anhu Terus Dia menyebarkan kebencian Terus Dan memupuknya pada masyarakat Dia bersama teamworknya nih Oke Dan dia berpesan Kepada teamworknya Agar Terus kritisi pemerintah Tapi tampakkan Akhlak yang manis Luar biasa Dengan itu Kalau dengan mudah Mengambil hati manusia Tapi terus selipkan Celahan-celahan Kepada Pemerintah Dan kebijakan Kebijakan Pemerintah Terus Wasiatnya itu begitu tuh Abdullah ibn sahabat tuh Kepada para Timnya nih Oke Bergeraklah mereka Di negeri-negeri Kau muslim Nah gerakan ini yang dibilang Gerakan Sada'iyah Sada'iyah Ya Akhirnya terjadilah Gerakan mereka Ngumpul bareng Dan bergerak Mendemo Usman ibn afan Berakhir dengan Pembunuhan Usman ibn afan Radiyallahu anhu Bapaknya Jadi dia juga Jadi hakikatnya Khawarijni Bapaknya Sama Bapak yang sama Dengan Syia Ya Nah tapi Syia ini juga Akhirnya banyak Sektennya Banyak kelompoknya Ya Terpecah lagi Jadi banyak Banyak Mazhab Ya Nah diantaranya Yang empat Syia ini Ada empat Perbedaan mereka Adalah beda Di dalam Kadar Menempatkan Ali Radiyallahu anhu Alfirqah Halullah Dari Syia ini Oke Kelompok Syia yang pertama nih Kelompok yang dibilang Mufabdillah Orang-orang yang Mengutamakan Jadi mengutamakan Ali Ajah Radiyallahu Anhu dibanding Para sahabat yang Lain Tapi tidak sampai Mengkafirkan sahabat yang lain Cuma Mengutamakan Ali Ajah Radiyallahu Anhu bahkan Daripada Abu Bakar Dan Umar sendiri Radiyallahu anhum ajmain Allazin Allazin Yufabdiluna Aliyyan Ala gairihi Minas sahabah Hatta Ala Abu Bakar Wa Umar Wa Uthman Haula Yusammun Yusammun Bi Al-Mufabdillah Kelompok yang Mengutamakan Ali Dari Parah Sahabat yang lain Bahkan Mengutamakan Ali Daripada Abu Bakar Dan Umar Dan Uthman Sendiri Mereka adalah Kelompok yang Disebut dengan Nama Mufabdillah Orang-orang yang Mengutamakan Ini mengutamakan Ali Tapi bagaimanapun Mereka gak Mencela-cela Khilafahnya Abu Bakar Umar Dan Uthman Cuman saja Mereka berkata Bahwa saya Ali ini Lebih utama Dibanding mereka Dan itu adalah Keyakinan yang keliru Bagaimanapun Ali Dia adalah Khalifah Keempat Dari Khilafah Ar-Rashidin Ali Khilafah Dan kemudian Urutan keutamaan Di Ahlus Sunnah Itu Taukifi Dogmatis Jadi manusia Paling mulia Di umat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abis Rasul Paling mulia Siapa Abu Bakar Gak boleh yang lain Itu Taukifi Dogmatis Usul Di kita itu Ngelanggar itu Kena Abis Abu Bakar Paling mulia Siapa Umar Gak boleh yang lain Abis Umar Siapa Uthman Abis Siapa Ali Baru yang lain Ya Urutan Afdhuliyah Setelah Rasul Kemudian Khulafah Ar-Rashidin Dengan urutannya Itu pada Ahlus Sunnah Ingat Apa Taukifi Taukifi Artinya apa Dogmatis Sudah begitu Ya Nah seseorang Mengutamakan Ali Daripada Abu Bakar Dan Umar Salah Kalaupun mereka Gak mencelak Pemerintahan Abu Bakar Dan Umar Gak mengkafirkan Abu Bakar Dan Umar Tetap salah Karena bertentangan Dengan usul Yang ada pada Ahlus Ahlus Sunnah Ya Wa haddad Man yakulu Zalika Bil'ukubah Ali sendiri Mengingkari hal tersebut Ali tersendiri Radiyallahu anhu Ibn Abdul Talib Mengingkari orang-orang Yang lebih mengutamakannya Daripada Abu Bakar Umar Umar Dan Uthman Bahkan Ali Mengancam mereka Dengan Ancamannya Dengan hukumannya Ya Ali terima Maksudnya gak terima Diutamakan Lebih utama Daripada Abu Bakar Dan Umar Dan Uthman Radiyallahu anhu Azmail Nah Kelompok ini Yang paling mending Diantara kelompok Syiah Cuman Lebih mengutamakan Ali aja Tapi gak juga Mencelak Khilafah Atau Khalifah Khalifah Yang lain Ini yang ada Idea ini Yang ada pada kelompok Syiah Zaidiyah Syiah Zaidiyah Syiah Zaidiyah Adalah Agama yang Umumnya Para penduduk Yaman Umumnya Para penduduk Yaman Agama tradisional Yang umum Berjalan Pada para penduduk Yaman Itu Syiah Zaidiyah Ini yang dibilang Akrab Firqah Syiah Kelompok Syiah Yang paling dekat Kepada Ahlus Sunnah Ini Zaid Zaidiyah Kenapa mereka Hanya Mufadillah Hanya mengutamakan Ali saja Tapi gak mencelak Yang lain Mengagungkan Yang lain Cuman tetap Mengutamakan Ali Radiyallahu Anhu Dibandingkan Yang lain Ya Makanya Ulama-ulama Yaman itu Kalaupun kemudian Akhirnya menjadi Ulama dan Imam Ahlus Sunnah besar Mesti awalnya Berangkatnya Dari Syiah Berangkatnya Dari Syiah Kenapa dia lahir Besar Dididik Di lingkungan Yang emang Notabene Syiah Ya Saya sebut Sebuah ulama Ayaman Abdul Razak As-San'ani Awalnya Iya kan Kemudian Alimam As-San'ani Subulussalam Kesini-sini Jadi Seorang Ahlus Sunnah Berada di atas Akhidah Salafussalam Alimam As-Syaukani Nilulautab Dia seorang Yang Selama Lahir besar Dididik dengan Kesiahan Di lingkungan Tapi kesini-sini Emang peneliti Mohakik Dan berani Melawan Arus yang ada Pada Pada kaum Yang menjadi Imam Ahlus Sunnah Imam As-Syaukani Syekh Mubil Rahimahumullah Az-Syaih Awal Siah Karena emang Lahir besar Di lingkungan Tapi at least Masih menciptai Keilmu Keilmuan Sehingga Akhirnya Orang-orang Yang berbakat Di antara mereka Dan dapat hidayah Mereka meliti Dan mengkritisi Apa yang ada Pada mereka Selama ini Dapat kita lihat Sufi-sufi Yang ada di Yaman Dekat kepada Kesiahan Lihat Berlebihan Mengutamakan Para Alul Bay Lihat yang Lulusan-lulusan Yaman Tapi bukan Pesantren Hadith Pesantren Habib Fulan Habib Annan Oke Kenapa Begitu Ta'zim Luar biasa Kepada Alul Bay Karena emang Dekat kepada Kesiahan Mau dia Ngaku Ahlu Sunnah Kayak apa lagi Karena paling dekat Kepada Syiah mereka Ya Lihat Ta'zim mereka Kepada Alul Bay Yang mereka Kita mengagungkan Alul Bay Ya itu usul kita Tapi apakah Menempatkan mereka Tidak pada tempatnya Sebagaimana Yang dilakukan Oleh para Sufi-sufi Datang dari Yaman itu Enggak Yang tokohnya Suka datang Sini Dan jebolan-jebolannya Juga tokoh-tokoh Yang ada disini Lulusan Pesantren Darul Mustafa Lulusan Adat Dogma Berlebihan Mengagungkan Alun Ya Itu dia Tapi Para ulama Para imam Ahlu Sunnah Yang datang dari Yaman Emang Allah Subhanahuwajah Berikan Hidayah Dan Taufik Untuk Menyampaikan Kebenaran Sehingga mereka Berani Membongkar Bahkan Mengingkari Apa yang Berjalan Pada Kaum Seperti Al-imam Asyaukani Al-imam Asan'ani Dan semuanya Rahimahumullah Haji Ya Itu kelompok Syiah yang pertama Kelompok Syiah yang kedua Mereka yang berkata Mereka yang berkata Nah kelompok Yang kedua Mulai lebih kenceng Dari yang pertama Mereka berkata Bahwasanya Ali lah itu Rasul Rasul Dan bahwasanya Abu Bakar Umar Uthman Menzoliminya Dengan merampas Kepemimpinan Dari Ali Rasul Nah mulai mencela Mulai mencela Para sahabat Rasul Ini kelompok Yang kedua Mereka berkata Harusnya khilafah Peninggal Rasul Itu pada Ali Radiyallahu Anhu Ada kelompok Yang ketiga Nah ini mulai Syiah Al-hullah Hullah ini udah mulai Orang-orang yang hulu Berlebihan Kebangetan Ya 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 Mereka bahkan berkata Harusnya risalah Itu turunnya Kepada Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu Anhu Tapi Jibril Mengkhianati Risalah tersebut Malah diberikan Kepada Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Tuliat Disini ada Kemiripannya Sama kaum Yahudi Yang emang Memusuhi Jibril Alayhi wasallam Oke Ingat perkataan Abdullah Ibn Salam Ketika Rasul berkata Oke Barusan Jibril Mengkhabarkan aku Tentang Jawaban-jawaban Dari Pertanyaanmu Ingat itu gak Abdullah Ibn Salam Bertanya kepada Rasul Ngetes Rasul Beneran apa Enggak Radiyallahu Untuk memberikan Pertanyaan-pertanyaan Yang tidaklah Mengetahui jawabannya Kecuali Rasul Seorang Nabi Sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu Rasul berkata Barusan Jibril Mengkhabarkan Kepadaku Jadi memberikan Jawabannya Abdullah Ibn Salam Bilang apa Itu Musuhnya Golongan Yahudi Dari Golongan Malaikat Musuhnya Orang-orang Yahudi Dari golongan Malaikat Emang memusuhi Jibril Ada kemiripannya Dengan Yahudi Bapaknya Abdullah Ibn Sahabah Abdullah Ibn Sahabahnya Orang Yahudi Nah ini mereka Berlebihan Sampai berkata Bahwasanya Risalah Risalah Yang ini tugas dari Allah Harusnya dari Rasul Menjadi Rasul Dari Allah Misi Dari Allah Untuk menjadi Rasul Harusnya dibawa Jibril Kepada Ali Ibn Abi Talib Khanal Amin Tapi Jibril Yang dipercaya Justru Mengkhianati Tugas tersebut Dan kemudian Dipalingkanlah Tugas tersebut Dari Haydarah Haydarah ini Nama Ali Nama Ali Di antara Nama-nama Ali Yang diperang badan Pada saat itu Ali maju Dan membacakan syairnya Aku yang dinamai Ibuku Saisi Haydarah Haydarah yang The Lion The Lion Singa Oke Yang pemberani Dan karihan Manzarah Dan tampangku pun Serem Kata dia Ini syair-syair Sebelum pepera Dan sebelum Perang tanding Sebelum perang Karena ada perang tanding Haydarah ini Haydarah ini Ya Sudda'ar-risalahan Haydarah Itu yang kelompok ketiga Kelompok keempat Asyaddu minhum Wah lebih parah lagi Luar biasa Yakulun Mereka berkata Inna aliyan ilah Bahwasanya Ali adalah Tuhan Sudah sampai level itu Gilanya nih Ali adalah Tuhan Nah golongan inilah Yang dibakar Hidup-hidup Amat Ali ibn Abi Talib Radiyallahu anhu Dari situlah Ali Mengucapkan syairnya tuh Lama ra'aitul amra amran munkaran Ajajtu nari Wada'autu Kambara Dan ketika aku melihat Udah tambah kebangetan Ngacoknya nih Perkara mereka Yang tadinya nih Mengutamakan Ali Ali cuma mengingkari Dan menasihati Jangan Jangan Udah ngomong begitu Kepada Ali Nah ini udah Nambah kebangetan Aku nyalakan Api besar Dan kemudian Aku panggil Kambara Kambara nih Pembantunya yang disuruh Mungkin untuk menyalakan Kambar Kambar tuh Pembantunya Ali Ali membakar Mereka hidup-hidup Dan mereka berkata Engkau lah dia Engkau lah dia Yang engkau lah tuh Tuhan Wakan Ibn Abbas Pada saat itu Radiyallahu anhu Ibn Abbas Mengingkari Praktek yang dilakukan Ali Radiyallahu anhu Ya Dia berpendapat Oke wajib Wajib dibunuh nih orang Kalau udah sampai tidak Udah murtad Oke Kalau udah murtad berarti Siapa yang mengganti agamanya Bunuh Ibn Abbas pun setuju Gitu Tapi aturan dibunuh Pake saif Pake pedang Gak boleh pake Api Ada hadis dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam La yu'azib bin nar Illa rabun nar Gak mengazab dengan api Kecuali rabnya neraka Gak boleh mengazab dengan api Kecuali rabnya Maka membunuh Makhluk hidup tuh Gak boleh pake Pake api Begitu Maksudnya Abdullah ibn Abbas Gak mengingkari Ali membunuh mereka Tapi Tapi menurutku Aturan mereka dibunuhnya Pake pedang aja Jangan pake api Kata Abdullah Nanti ini Diantara perkara sejarah Diantara pembahasan Pembahasan sejarah Pada saat itu Ali ibn Abi Talib Gak tahu Ada hadis itu Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Itulah kira-kira Empat kelompok Secara umum Empat kelompok syih Syihah Kalaupun Mereka sekarang Ada 300 lebih Sekte syihah Ini ada 300 lebih Itulah ahlul bidah Sepaket dengan Wal Fur Wal furtoh Ahlu sunnah Wal Jamah Jamah Ahlul bidah Wal furtoh Ya Syihah Sektennya sekarang Sudah 300an lebih Syihah Ya Itu kelompok yang pertama Itu syih Syihah Kelompok yang kedua Kelompok Firqoh Kodariyah 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 Ini dinisbahkan Awas Kepada kaum Yang mulai ngobok-ngobok Kodam Dan menyimpulkan Kesimpulan-kesimpulan Yang berbeda Dengan yang didobakan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan para salafusaleh Kata Kodariyah Itu dinisbahkan Kepada kelompok tersebut Yang mulai Ngobok-ngobok Kodar Yang tadinya Kaum muslimin Udah nerima aja Begitu Sebagaimana dikabarkan Mulai Ngacau-ngacauin nih Mulai bikin Kesimpulan-kesimpulan Yang ngacau tentang Kodar Memperdebatkan Kodar Dan lain-lain Inilah kelompok yang dibilang Kodariyah Kalaupun mereka mau Sampai kesimpulannya Kepada Jabriyah Atau kepada Kodariyah Dua-duanya Dibilangnya Kodariyah Dulu tuh begitu Karena apa? Mulai ngomong-ngomong Kodar Oke? Mulai membicarakan Kodar Berbeda Dengan apa yang Selama ini Didogmakan dari Rasul dan para salafus Saleh Dapet ya? Jadi Jabriyah Juga dulu dibilangnya Kodariyah Kenapa? Mulai Ngomong-ngomong Kodar Gitu Jadi ada Kodariyah An-Nufah Ada Kodariyah Jabriyah Kodariyah An-Nufah Yang menafikan takdir Mereka menafikan Keberadaan takdir Sama sekali Bahwasanya Allah Gak mengatur Apa yang kita ucapkan Dan apa yang kita lakukan Sama sekali Gak ada Ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mutlak kuasanya Ada pada kita Tuh Ini Kodariyah An-Nufah Yang menafikan Oke Ada Kodariyah Jabriyah Sudiama Jabriyah Kodariyah Jabriyah Yusbitun Al-Qadar Mereka mengisbat Adanya takdir Betul Mereka mengisbatnya Tapi hulu Di dalam mengisbatnya Sampai kepada titik Mereka bilang Bahwasanya Kita gak punya kuasa Sama sekali Udah Gimana Allah Subhanahu wa ta'ala Mengarahkan kita Oke Tidak punya Kemauan Tidak punya kuasa Sama sekali Pada diri kita Semuanya Itu telah ditentukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Masyid yang kita lakukan Adalah apa yang Allah Sudah Orang yang meninggalkan Usaha Akhirnya meninggalkan Usaha Nah ini salah juga Kutub satunya Salah juga Ahlu sunnah Di tengah Kita mengisbat Kodar Betul Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Tentukan dan takdirkan Betul Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Juga memberikan kepada kita Irodah Kemampuan Allah berikan juga kepada kita Kudroh Kemauan Allah berikan kepada kita Kudroh Kemampu Kemampuan Ya Jadi enggak lah kita Berhujah dengan Kodar Atas maksiat yang kita lakukan Jabriyah nih Atas maksiat yang mereka lakukan Kodar Allah Gue ngebunuh Mau apa Jadi udah gak ada lagi dosa Dan paha Pahalah udah Kalau begitu Ya Nah kita baca keterangannya Sini Al-lazina yungkirun al-qadar Kaum yang mengingkari qadar Wa qadzuharat Fi awahhir asri sahabah Wahum qisman Munculnya di akhir-akhir masa Sahabat radiyallahu anhum Ingat Kisah Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum Ya Dan mereka ada dua kelompok Kodariyah nih Kodariyah Jabriyah Ghulah Fi isbatil qadar Kodariyah Jabriyah adalah Kelompok yang berlebihan Di dalam menetapkan Keberadaan qadar As-Sani Dan yang kedua adalah Kodariyah Nufah Kodariyah yang Yanfun al-qadar Yang menafikan Keberadaan qadar Totally Ya Wahumul muatazilah Yang mengikuti Kelompok ini Pemikiran kelompok ini Adalah Biasanya kelompok Muatah Muatazilah Ya Dari sisi qadar Mereka idenya Muatazilah Muatazilah nih Pemikirannya Pemikirannya Di dalam Mereka Kodariyah Mereka kodariyah Itu Makanya Kelompok-kelompok lain Beranak dari yang Empat ini Membawa Pemikiran yang Empat ini Salah satunya Salah duanya Salah tiganya Atau Salah empatnya Wahumul muatazilah Yakuulun Lahum Bahwasanya Hamba nih Yang digolongan Muatazilah Yang mengikuti Pemikiran kodariyah Nufah Mereka berkata Bahwa saya Seorang hamba Mutlak berkuasa Untuk menentukan Apapun yang dia Mau lakukan Oke Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menciptakan Aktifitas yang Dilakukan hamba Nah Ahlu sunnah Meyakini awas Allah Allah menciptakan kita Dan menciptakan Aktifitas-aktifitas Yang kita lakukan Itu termasuk Apa yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala Itu artinya Oke Kodariyah Mutazilah yang mengikuti Mazhab kodariyah Berkata gak begitu Mereka bilang Bahwa saya Allah Menciptakan kita Iya Tapi Allah tidak menciptakan Apa-apa yang kita Tidak menentukan Apapun yang kita lakukan Semuanya Mutlak ada pada kita Kuasanya Ini Ya Ada pun Kelompok yang Berseberangan dengan mereka Jabriyah Mereka berkata Justru Apapun yang Aktifitas hamba Adalah aktivitas Allah Aktifitas hamba Adalah aktivitas Allah Fi'lul abdi Fi'lullah Tuh Apapun yang dilakukan hamba Itu adalah Apa yang Allah lakukan Ya Dan para hamba Dipaksa Untuk Mengucapkan Apa yang mereka lakukan Atau Yang ucapkan Atau Melakukan Apa yang mereka Lakukan Mereka sama sekali Gak memiliki Ikhtiar Gak memiliki Pilihan Ya Ini gelongan Jabriyah Yang berseberangan dengan Gelongan Koda Kodariyah Masalah juga Kita diberi ikhtiar Kita diberikan pilihan Kita diberikan kemauan Kita diberikan kemampu Kemampuan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Mu'tazilah Para kaum Mu'tazilah Berkata Lahum Ikhtiar Mustakil Mereka Independent Para hamba Independent Maka dari situ Kalau disebut Nama Kodariyah Langsunglah terarah Pemikiran kita Kepada Mu'tazilah Dan kelompok-kelompok Yang menafikan Kodar Kenapa Mereka menafikan Kodar Ada pun Golongan Jabriyah Adalah golongan Yang pada dasarnya Menetapkan Keberadaan Kodar Tapi berlebihan padanya Sehingga mereka berkata Bahwa saya seorang hamba Gak punya pilihan Mereka dipaksa Untuk Melakukan apa yang mereka lakukan Dan mengatakan Apa yang mereka Katakan Ya Nah kedua kelompok ini Yutlak alaihim Ismul Kodariyah Bisa disebut Ini Kodariyah Itu juga Kodah Kodariyah Kenapa Mulai Berbicara tentang Kodar Dengan kesimpulan yang berbeda Yang datang dari Rasul Dan para Salafus Salih Itu kelompok kedua Kodariyah Kelompok ketiga Kelompok khawarij Kelompok yang berontak Memisahkan barisan Dari penguasa Muslim Dan membangkang Dari ketaatan Kepada penguasa Muslim Mereka mengkafirkan Dengan dosa-dosa Besar Kalaupun dosa tersebut Bukan dosa Kesih Kesirikan Ya Mereka Sampai titik Menghalalkan Darah kaum Muslimin Mereka adalah Kaum yang radikal Mereka adalah Kaum yang Radikal Hulu Mereka rasa takut Kepada Allah Siam Mereka terlihat Banyak melakukan puasa Dan solat Watilawatul Quran Dan juga banyak Membaca Al-Quran Lakin Ala gairi fiqhin Tapi mereka Melakukan itu semua Tidak di atas Fiqh Yang ini Tidak memahami Dengan dalam Tidak memahami Dengan Baik Tidak memahami Dengan Benar Wa ala gairi basirah Tidak di atas Basirah Tidak di atas Keterangan yang nyata Ya Oke Al-Imam Al-Hasan Al-Basirah Berkata Sebagian kaum Al-Imam Al-Hasan Al-Basirah Berkata Al-Imam Malik Rahimahullah Berkata Sebagian kaum Berpaling dari ilmu Oke Dan menghadap Kepada ibadah Berpaling dari ilmu Dan menghadap Kepada Ibadah Kemudian Mereka berontak Kepada umat Muhammad Dengan pedang mereka Kenapa? Karena semangat Beribadah yang berlebihan Tapi gak didasari ilm Karena berpaling Dari menuntut ilmu Ya Mengendahulukan Semangat Dan hawa nafsu Untuk Menerapkan agama mereka Di dalam Kehidupan Untuk beragama Ya Dari situlah Mereka menyimpang Akhirnya Dan membangkang Kepada ketaatan Bahkan berontak Kepada Amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib Radiyallahu anhu Terjadilah peperangan Banyak Antara Ali Radiyallahu anhu Bersama mereka Nasarallahu alaihim Nasarallahu alaihim Allah memenangkan Ali Radiyallahu anhu Ke atas mereka Wa mazalu Yakharujun Ala wulatil umur Tapi masih Kelompok khawarij ini Senantiasa Ya'ni Setiap zaman Senantiasa berontak Kepada para penguasa Dan menghalalkan Darah kaum muslimin Dan mengkafirkan manusia Dengan dosa-dosa Yang mereka lakukan Kalaupun bukan Dosa kesyirikan Khawarij ini Dinamain juga Dengan kelompok Wa'idiyah Wa'id Yang ini ancaman-ancaman Mereka adalah kaum yang Melihat Ayat-ayat Dan hadis-hadis Yang sifatnya Ancaman-ancaman Allah aja Akhirnya ketakutannya Luar biasa Seolah-olah Allah gak punya Rahman Berpaling dari Ayat-ayat Yang sifatnya Wa'ad Janji-janji baik Allah subhanahu Wata'atulia Mereka melihat Ayat-ayat Sama hadis-hadis Yang sifatnya Tarhib Nakut-nakutin Ancaman neraka Dan lain-lain Akhirnya yang terpupuk Dalam psikologi mereka Itu Berlebihan Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan luar biasa Akhirnya beribad Sayangnya Setelah Luar biasa beribadah Melihat muslim lain Yang gak se-level Sama mereka Dikafirin Masih melakukan Dosa ini Dikafirin Ini sayangnya Mereka yang beribadah Tanpa il Tanpa ilmu Akhirnya Membawa Madorat Madorat pada dirinya Dan madorat kepada orang Orang lain Tidakkah kita lihat Yang di hadisnya Abu Sayyid Seseorang yang membunuh 99 orang Terus mau taubat Terus dia bertanya Mana siapa ahli ilmu Siapa ahli ilmu Dikasih unjuk Sama ahli ibadah Aku telah membunuh 99 orang Bisakah bertawabat Ahli ibadah Dan menjawab Dengan semangat ibadah Ini ahli ibadah Ahli ibadah yang semangat Ibadah luar biasa Takut sama Allah Mungkin ngebunuh Seekor nyamuk aja Takut Jangan deh makhluk Allah Begitu mungkin Saking luar biasa Ngedenger manusia Ngebunuh 99 orang Akhirnya Ada taubat untuk Muntuh Dia jawab dengan Hawa naf Hawa naf Kenapa Berasa tinggi Karena udah luar biasa Beribadah Oh yaudah Berarti mau buat bunuh 99 100 101 102 Sama aja dong Nanggung kan Gue gak demen juga nih Yang mengahli ibadah Gue bunuh deh Cos Cepet deh Bungkos Tuh Iya gak Sama aja Gak diterima juga Toba Iya gak Tapi ketika ketemu Ahli ilmu Aku telah membunuh 100 jiwa Masih bisa gak bertaubat Dijawab dengan ilmunya Iya Siapa yang bisa menghalang Antara seorang hamba Dengan rambut Iya gak Bahkan diberi Jawaban yang bijak Bukan cuman Iya apa enggak Diberikan langsung Langkah teknis Praktis Harus ngapain Pergilah kau Ke negeri Fulani Di sana Kaum yang beribadah Dengan baik Kepada Allah jangan kau Kembali ke negeri Asal musuh sebutnya Itu negeri yang Buruk Lihat jawaban Ahli ilmu tadi Dibandingkan dengan Jawaban ahli ibadah tadi Jawaban ahli ibadah tadi Membawakan maturat Maturat pada diri sendiri Dan pada orang lain Ini pembunuh Dibilang Ya udah gak bisa tobat Akhirnya apa Berapa banyak lagi jiwa Yang akhirnya dibunuh Nanti sama si pembunuh ini Gara-gara jawaban Yang ahli ibadah Iya gak Sama aja Gue mau tobat Mau gak Sama aja Gue gak diampunin Nanggung deh Kenapa cuman 99 Begitu kan Kenapa aku gak Menjadi legend aja sekalian Iya gak Gara-gara jawaban si ahli Tapi jawaban ahli ilmu Lihat Menyelamatkan para manusia Dari pembunuhannya Akhirnya dia berhenti Mengbunuhkan Dengan jawaban ahli Berapa banyak nyawa Yang Yang aturkan kebunuh lagi Yang mana pembunuh Akhirnya terhenti Dan dia gak jadi bunuh Karena ternyata Aku masih bisa bertahunan Tuh jawaban ahli Terselamatkan dirinya Gue gak dibunuh Lihat jawaban seorang Angli Ilmu Kau masih bisa bertahunan Iya Dia gak dibunuh Dan gak ada orang lain Juga dibunuh lagi Dari oleh pembunuh Pembunuh Ya Bikin kaum khawar Khawarij Yang berlebihan di dalam ibadah Tapi tidak berangkat dari ilmu Akhirnya seringkali Menutup pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Seolah-olah Gak ada sisi rahmat Dan sisi baik Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada sisi serem-seremnya doang Gitu Iya Karena mereka berpaling dari Targib Hanya ngeliat tarhib mulu Berpaling dari Wa'ad Janji-janji baik Hanya ngeliat Wa'ib mulu Janji-janji serem Ancaman-ancaman mulu Makanya dibilang kelompok Wa'ibiyah Nanti seberang ya murciah Neliatnya targib mulu Amah wa'ad mulu Akhirnya Akhirnya songong Ya Akhirnya meremehkan dong Dosa Nanti Nanti seberang Mereka juga dinamai dengan kelompok wa'ib Diyah Dikanakan mereka Hanya Menerapkan ayat-ayat yang sifatnya ancaman-ancaman saja Tanpa membedakan Antara dosa besar Syirik Dan kekufuran Dengan dosa-dosa besar lain Yang tidak sampai level syirik dan kekufuran Yang mereka tangkap bahwasannya Semua pelakunya Kufar Semua pelakunya Kak Kafir Dan Gak berhenti Cuma sampai mengkafirkan Lebih jauh lagi mereka Sudah mengkafirkan Oh berarti halal darahnya Kenapa seorang muslim Kemudian menjadi kafir Multad Maka Halal darah Akhirnya banyak mereka Membunuhi kaum muslimin Dan tidak membunuhi Orang-orang kafir Dari situ Nabi SAW Menghabarkan Tentang sifat mereka Yaqtuluna ahlal islam Wa yada'una ahlal awfan Mereka kaum yang banyak Membunuhi para kaum muslimin Dan mendiamkan para penyembah berhala Ya Gak ada di dalam sejarah Cerita Bahwa saya khawarij Berperang dengan orang-orang kafir Gak ada Gak pernah ada Yang mereka perangi Senantiasa kaum muslimin Dan mereka pun Terpecah belah Menjadi banyak Kelompok Ya Dan kesesatannya pun Beda-beda Satu sama lain Kadarnya Sebagaimana syiah Tadi Ya Rakyat Ada Azariqah Yang ikutnya Nafi Ibn Azrub Haruriah Ya Juga ada Dan banyak lagi Banyak lagi kelompok Khawarij Yang masing-masing Punya konsep sendiri Ya Kelompok yang keempat Tukabil firqah al khawarij Ini seberang ya Kelompok khawarij Yaitu kelompok murjiah Tuh Alladzina yanfuduhu Lal amal Fil iman Wa yakulun Al amal La yadhulu Fil iman Fil insan Mu'min Walau Lam Ya'mal Walau Tarakal Amal Kullahu Fahu Mu'minun Summu Murjiah Minal Irja Wah Huwa Al-takhir Ini kelompok yang Memisahkan amalan Dari keimanan Buat mereka Seseorang Asal dia beriman Kepada Allah Maka dia Mu'min Kalaupun belum Mengamalkan Amal Salih Apapun Gak Salat Gak Zakat Gak Puasa Tapi dia beriman Kepada Allah Maka dia Mu'min Oke Dan dosa-dosa Yang dilakukannya Tak lagi Berefek Kepadanya Asal dia Beriman Kepada Allah Kalaupun Gak Salat Gak Zakat Gak Puasa Kalaupun Ngebunuh Zinah Minum Khomr Ribah Dan lain-lain Gak Berefek Lagi Dosa Buat Dia Asal Dia Beriman Itu Murjiah Sudah Kebal Hukum Dalilnya Katanya Dalilnya Kalau kafir Dia melakukan Amal soleh Jadi catatan Pahala Gak Buat kafir Kafir Sodakoh Jadi Pahala Gak Gak Nah demikian Mu'min Kalau dia Minum Khomer Gak Jadi catatan Dosa Dalilnya Ajib Gak Ini Murjiah Seberangnya Kawa Khawarij Ya Dibilang Irja Murjiah Kenapa Takhir Dia mentakhir Amalan Dari Memisahkan Iman Dari Amalan Kita Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah Al-Iman Kowlun Wa'amal Watiqad Nih Dengan Ketegasan itu Kita membantah Kelompok Murjiah Dan Iman Yazdad Wayangkus Naik Dan turun Dengan ketegasan ini Kita membantah Kelompok Khawarij Jadi Iman Definisinya Di Ahlus Sunnah Apa Iman Sifat Iman Apa Yazid Wayangkus Apa Fluctuatif Naik Dan tur Nggak mesti Seseorang Berbuat dosa Kemudian Jadi kafir Nggak Tapi turun Kadar keimanannya Tapi masih Di dalam Range Keislaman Tidak dengan dosa itu Dia menjadi kafir Dan Iman Koulun Wa'amal Wa'atihah Bukan hanya Kayak Inan Harus mencapuk Amalan Dan uca Ucapan Nggak boleh dipisahkan Dengan ini Kita membantah Kelompok Murji Murjiah Mereka dibilang Murjiah Itu karena Memisahkan Amalan Dari keimanan Dan kelompok Mereka juga banyak Di antaranya Yang paling parah Kelompok Jahmiah Jahmiah Ini dari sisi Keimanan Mereka lebih Kepada Irja Lebih kepada Irja Mereka mengatakan Bahasanya Iman itu Cukup Pengetahuan Di dalam hati Dia tahu Oh ada Tuhan Yang maha pencipta Cukup tahu aja Apabila Dia udah mengetahui Dengan hatinya Fahuwa mu'min Maka ia terhitung Orang yang beriman Kalaupun belum berah Kalaupun belum beramal Imannya udah sama Dengan level Jibril Mikail Abu Bakar Omar Sama Asal tahu Waktu Ini Jahmiah Mengikut Jahmiah Sufi 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 Menangkap Ini sedikit Karena dari Banyak ya Sufi Ini dari Golongan Asyari Dari Golongan Asyari Mereka Sampai level Tentu Ngikutin Jahmiah Murjiah Tidakkah Kita lihat Mereka Berkeyakin Berkeyakinan Seseorang Sampai level Tentu Gak usah Sholat lagi Gak usah Zakat Dan gak ada Lagi dosa He Biar 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 Itu Biar Habib Ini susu Kalau di tangan Habib Ini susu Suka bumi Itu Di antara Idea Irja Seseorang Kalau sudah sampai level Makrepat Hakikat Meninggalkan sholat zakat kuasit Nah itu diantara Ada disitu Kita dengarkan dulu Dikersiapkan pertanyaan Kalau gak baca Terima kasih